Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa bisa sharing-sharing lagi kegiatan emak di hari ini Dan ini tuh Mak Saufa lagi di pasar serang Jadi ceritanya emak tuh mau ke toko emas Buat beli logam mulia ya bunda-bunda ya Dan ternyata toko emasnya itu masih pada tutup Mungkin masih pada liburan gitu ya bunda ya Jadi Mak Saufa kisinan dan akhirnya pulang Dan Mak Saufa hari ini juga mau sharing belanja emak hari ini Alhamdulillah Mak Saufa hari ini tuh belanja 15.000 rupiah Di warung langganan emak Dan ini dia tadi belanjaan emak Jadi emak beli kue tiaw Satu bungkusnya ini harganya 5.000 rupiah Selanjutnya mak juga beli bayam Satu ikat ini harganya 2.000 rupiah Mak juga beli tempe, menduan Dan satu bungkus harganya 3.000 rupiah Selanjutnya sebagai pelengkap sayur bayam Mak juga beli wortel 1.000 rupiah Dan untuk proteinnya mak beli telor 2 butir 4.000 rupiah Jadi total belanjaan emak hari ini adalah 15.000 rupiah Masya Allah Dan dari belanjaan emak ini Mak mau bikin sayur bayam Terus emak juga mau bikin kue tiaw telor Dan satu lagi Mak mau goreng tempe mendoan Alhamdulillah wa syukurillah Apa kabarnya bunda-bunda semua Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Nah bunda-bunda semua Semoga senantiasa dilancarkan rejekinya Dan juga dimudahkan segala urusannya Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel emak Saufa Emak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung Emak ucapkan selamat datang Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya Terima kasih Jadi hari ini sebenarnya Emak Saufa itu mumpung ada pak suami yang mau nganter Jadi emak tuh pengen ke pasar Tapi ternyata tutup ya Sebenarnya sih antara Alhamdulillah sama ya sedikit malu gitu Karena tutup Alhamdulillahnya itu Jadi tabungan emak tuh sebenarnya Belum cukup kalau untuk beli 1 gram Kayaknya ya bunda ya Jadi mungkin insya Allah Bakal emak kumpulin dulu aja Biar nanti tuh dapet 1 gram Dan emak tuh sebenarnya masih ragu gitu loh bunda ya Ragunya itu Sebenarnya tabungan emak ini nanti itu Bukanlah tabungan untuk jangka panjang Alias tabungan yang sewaktu-waktu nanti emak pengen pakai Jadi antara mau beli perhiasan Atau beli logam mulia gitu Emak Sofa itu bingung Dan tambah lagi ntar kan mau lebaran ya Jadi kalau lebaran itu Ya minimal ada pakai cincin lah gitu ya bunda ya Biar nanti ketemu orang tua tuh Kayak orang tua tuh ayem gitu loh Ngeliat anaknya Minimal pakai perhiasan gitu Mak tuh suka pikiran gitu ya bunda ya Soalnya Mak sendiri tuh sering ditanyain sama ibu gitu Terus Kamu emang Kalau sama mama Orang di tempat emak gitu ya Orang tua itu Kalau ngeliat tuh emang seperti itu ya bunda ya Jadi mungkin Seperti adat mereka Jadi bukannya untuk merendahkan Atau untuk apa Jadi sebenarnya Ya untuk Bucut kasih sayang mereka Kepada anaknya Jadi kadang Kalau emak Nggak pakai perhiasan Itu malah dikasih gitu Dan emak tuh kan Nggak enak ya Pikiran orang tua tuh Jadi Seolah-olah Kasian gitu Anaknya kok Nggak pakai perhiasan gitu loh bunda Bunda-bunda juga suka Ada nggak sih Kayak gitu gitu Jadi Memang ini tuh kayak Ya dibilang adat ya Gimana sih Mungkin di keluarga emak aja ya gitu Jadi Kalau seumpama Kita ya Sebagai ibu rumah tangga gitu Terus Kelihatan Nggak bahagia Terus Nggak pakai perhiasan tuh Kayak Orang tua tuh kasihan Terus kita tuh kayak dikasihani gitu Jadi emak tuh lebih Ke apa ya Minimal tuh Pakai apa gitu Perhiasan gitu Jadi ya Sebenarnya emak masih Ragu Ya nanti Kalau seumpama Kan kalau perhiasan tuh Bisa dijual sewaktu-waktu Ya bun ya Meskipun ada potongan Nggak apa-apa ya bunda ya Jadi kan kita bisa berhias Sambil menabung Nah kalau logam mulia itu Kalau bisa tuh Jangka panjang ya bunda ya Supaya ada Untungnya Kalau kita Baru beli setahun Terus dijual Itu jatuhnya malah merugi ya bunda ya Jadi Jadi Ya syukur-syukur Kalau Balik modal Tapi Banyakan tuh merugi Kalau Jangka pendek Tapi kalau untuk Jangka panjang yang bertahun-tahun Itu kita bisa Untung gitu bun ya Jadi Nggak tahu nanti ya Mudah-mudahan sih Uang yang ada ini Mak simpan dulu Karena Tadi tuh kan Toko emasnya pada tutup Jadi ya Insya Allah Untuk bulan depan ya Semoga emak Jadi udah nggak galau lagi Udah Memutuskan Mau beli apa Untuk emak Bikin sayur bayam ya Bunda ya Di video Dan ini tuh Alhamdulillah Mak Saufa Dapet Apa ya Resep Dari Instagram gitu Kalau mau bikin Sayur bayam yang seger Katanya tuh Suruh kasih daun salam Dan ini tuh Emak coba Dan ternyata tuh Beneran bunda ya Enak Mungkin bisa Pengganti Kunci ya bunda ya Kalau di Jawa kan Ada temu kunci Biar Sayur bayam tuh Seger Tapi Ini tuh juga Mak baru Dapet resepnya Dan Alhamdulillah ya Jadi Bunda-bunda Bisa coba Di rumah Kalau bikin sayur bayam Tuh dikasih Daun salam Biar lebih seger Gitu Selanjutnya Untuk masakan Yang kedua Ini Mak mau bikin Kue tiao Dan kue tiao Yang mak bikin Ini sangat-sangat Simple banget Karena nggak ada Campurannya Tapi jangan khawatir ya Bunda ya Meskipun nggak ada Campurannya Ini tuh Yakin enak banget Dan bumbunya pun Sangat-sangat Simple Ini cuman pake Bawang merah Dan bawang putih Yang diiris-iris aja Dan ini tuh Karena biar nggak pedes ya Bunda ya Jadi nggak pake cabai Nah untuk Weteonya setelah Dicuci Langsung dikasih kecap Jadi kecapnya nanti Biar merata gitu Udah diaduk Sebelum dimasak Nah ini dia ya Bumbunya ya Untuk Bumbunya ada Bawang merah Bawang putih Yang diiris Nah untuk telurnya Disini mau Emak dadar dulu Jadi Untuk telurnya Ini mau Emak dadar Dan Emak iris-irisin Untuk topping Di atas Si kue teo Gorengnya gitu Jadi ini tuh Masak kue teo Ala-ala Simple banget Jadi cuma Dikasih irisan Bawang merah Bawang putih Terus Dimasukkan lah Kue teo Yang udah Dikasih Kecap sebelumnya Dan ditambahkan Penyedap rasa Itu aja sih Jadi itu juga Masaknya itu Pake api Yang gede ya Bunda ya Jadi Nanti kue teonya Itu matangnya Sempurna Dan Rasanya juga Enak Masya Allah Nah untuk Telur dadarnya Jadi disini Setelah Digoreng Lanjut Di Pelintir-pelintir Gini Dan nanti Bakal Di iris-iris Gitu Nah Alhamdulillah Wasyukurillah Ya Bunda ya Memang Mak Saufa Dari bulan Januari kemarin Itu Alhamdulillah Banget Baru ngerasain Namanya Apa ya Nyaman gitu Ngatur keuangan Ya sebelumnya itu Sempet kaget Jadi dari Bulan Juli Tahun kemarin Setelah masuknya Si kakak Saufa Itu kan Emak tuh Banyak pengeluaran Yang tak terduga Dan masih Kaget gitu ya Bunda Karena Pengeluaran ini Itu Belum bisa Ngaturnya Nah Alhamdulillah Di bulan Januari Ini Udah Semua udah Kebayar Jadi Bulan Januari Sampai bulan Juni Nanti tuh Tinggal Ngejalanin aja Gitu ya Bunda Jadi Udah Mulai bisa Menyisihkan Sedikit demi sedikit Dan Mak Saufa juga Mau mulai Menabung lagi Ya Bunda ya Jadi kalau ada Sisa sedikit gitu Kesempatan untuk Nabung Dan Tadi Ceritanya itu Emak Ke toko emas Untuk Lihat-lihat dulu Gitu loh Ben ceritanya Mau lihat-lihat Mau tanya-tanya Logam mulia itu Segramnya berapa Terus Mau lihat Perhiasan juga Tapi ternyata Masih pada tutup Dan mak baru sadar Kalau ini tuh Ternyata Masih ini ya Bunda ya Masih imlek gitu Dan Untuk Kue teo geringnya Jadi Cara membuatnya Seperti ini ya Bunda ya Jadi Cukup bawang-bawang putih aja Ditumis Dan Masukkan Kue teo yang sebelumnya Udah dikasih kecap sebelumnya Dan disini Mak kasih penyedap Terus Udah diaduk-aduk aja Memakai api yang Agak gede gitu Nah Habis itu disesuaikan rasa ya Bunda ya Jadi kalau mau dikasih Lada juga boleh Mau Pokoknya disesuaikan Sama selera gitu Dan diaduk-aduk terus Pokoknya Di api yang Agak-agak gede gitu Yang membara gitu Dan Supaya Matengnya Si kue teo ini Enak gitu ya Bunda ya Nah Apa kabarnya Bunda-bunda semua Udah liburan beberapa hari nih Bunda-bunda Kemana aja liburan Bisa komen ya Di kolom komentar Mungkin bunda-bunda Ada yang family time Ada yang pulang kampung Atau ada yang punya acara Gitu ya Bunda ya Pokoknya Apapun disana Bunda-bunda Semoga bunda-bunda disana Senantiasa Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Bunda-bunda disana Mudah-mudahan Selalu Senantiasa Dilancarkan rezekinya Dan juga Dimudahkan Segala urusannya Dan terima kasih Untuk bunda-bunda yang selalu Support channel Mak Saufa Selalu menonton Selalu like Dan selalu komen Bunda-bunda Dimanapun Bunda-bunda berada Pokoknya Mak Saufa Terima kasih banget Dan Kalian itu Adalah Support terbesar Untuk mak ya Jadi Yang bikin mak Saufa Selalu semangat Dalam menjalani hari Dalam membuat konten Pokoknya Mak Saufa itu Insyaallah ya Kalau ingat Bunda-bunda semua Selalu support mak Jadi Mak jadi kayak Fresh terus gitu loh Oh iya bikin ini Ayo gitu Oh iya bikin ini Ayo gitu Jadi semangat terus gitu ya Bunda ya Nah semoga Bunda-bunda semua juga Semangat terus ya Pokoknya jangan Putus asa Jangan letih Lesu Pokoknya Bunda-bunda semangat Semangat semua deh ya Kita semangat bareng-bareng Kita sebagai ibu rumah tangga Yang selalu semangat terus Ya enggak Alhamdulillah Alhamdulillah hari ini Mak Saufa belanja 15.000 rupiah Dan bisa memasak Tiga menu Ada Kuetio goreng Ada Sayur bayam Wortel Dan juga Ada Apa ya Tempe mendoan Nah ini waktunya Mak bikin tempe mendoan ya Jadi Tempe mendoan ini tuh Satu bungkusnya tuh Tiga ribuan Nah isinya juga Lumayan gede-gede gitu ya Bunda ya Nah untuk tepungnya Kemarin mak pas food prep itu Kan Alhamdulillah Masih ada sisa tepung ya Bunda ya Jadi pakai tepung itu Tepung bumbu Ditambah Atau dicampur Dengan tepung terigu Dan Dikasih air Pokoknya secukupnya aja ya Bunda ya Untuk mendoan Nah karena disini Tempenya cukup lebar Jadi Untuk Wadah baskom tepungnya Ini kita memakai wadah Yang agak lebaran gitu ya Nah karena ini Menunya Ada tempe mendoannya Jadi nanti Untuk pelengkapnya Mak juga bikin Apa ya Sambel kecap gitu Sambel kecap sedikit aja Karena Paling yang suka sambel kan Cuma Mak sama pak suami aja Nah apalagi Pas banget Sekarang itu Kondisinya lagi hujan gitu ya Bunda ya Jadi Lumayan hangat Lumayan segar juga gitu loh Bunda Masakannya Masya Allah Tabarok Allah Dengan belanja 15.000 rupiah Bisa menjadi Tiga menu masakan Ada sayur bayam Ada Kuet yau Dan telur Terus Ada juga Tempe mendoan Sambel kecap Semoga Menu yang Mak sajikan hari ini tuh Bisa menjadi Inspirasi Untuk Bunda-Bunda semua Dan juga Bisa menjadi Referensi Untuk menu Ke depannya Nah untuk Perbumbuannya Disini Mak saufa juga Ada belanja Mingguan ya Bunda ya Untuk belanja Mingguannya Yaitu Setok protein Dan juga Setok bumbu Untuk seminggu Jadi Ada belanja Mingguannya Untuk setok Dan juga Ada belanja Hariannya Seperti itu ya Bunda ya Semoga Bisa Menginspirasi Bunda-Bunda semua Dan juga bisa Bermanfaat Bunda-Bunda semua Selamat Menikmati Hari libur Bersama keluarga Pokoknya Bunda-Bunda Semoga Bahagia selalu ya Bunda ya Dan Semoga Vlog emak ini tuh Bisa Menemani Bunda-Bunda semua Dan Mak saufa Mohon maaf Kalau sama Mak saufa Ada salah-salah Kata Atau salah Dalam Membuat resep Mohon dimaklumi Karena mak saufa Juga kan Belajar gitu ya Bunda ya Pokoknya kita Belajar bareng Dan terima kasih Untuk Bunda-Bunda yang sudah Like, komen Dan juga subscribe Yang sudah komen Dan membangun Vlog emak ini Jadi Alhamdulillah banget Masukan-masukan dari kalian Sangat berarti Kalau yang Istilahnya Komen yang kebaca gitu Insya Allah Tetap akan Emak balas Dan Kalau semua emak Enggak sempet balas Ya emak Mohon maaf Pokoknya Mak saufa Banyak luput Banyak salah Dan lupa Jadi mohon Dimaafkan ya Bunda-Bunda semua ya Pokoknya Mak saufa Sayang Bunda-Bunda semua ya Dan Bunda-Bunda semua Pokoknya Harus semangat selalu ya Semangat untuk masak Untuk keluarga tercinta Semangat untuk Mengatur keuangan Semangat untuk Menjadi ibu yang bahagia Semangat untuk Selalu Bersemangat setiap hari Semangat untuk Pokoknya Kita Jangan bersedih hati Gitu ya Bunda Karena Apa ya Apapun yang terjadi Dalam hidup kita Gitu Istilahnya Yang di dunia gitu Ya Sekedarnya aja Gitu ya Bunda Suka ya Sekedarnya Benci ya Sekedarnya Jangan terlalu Berlebihan Jadi supaya Kita itu Enggak kecewa Banget Itu Bunda Jailah So-soan Banget ya Jadi Masa ufa itu Sebenarnya Bukannya ini ya Bunda ya Jadi Ya emang Kayak Emak tuh Ngomong kayak gini Itu sebenarnya Ngasih tau diri Emak sendiri Gitu loh Bunda Karena Jujur aja Emak tuh suka Banget Baca-baca Kayak Sesuatu yang Relate sama hidup kita Terus kayak Sesuatu Kata-kata yang Menenangkan Afirmasi-afirmasi Positif Tuh jujur aja Mak seneng banget Makanya Kadang Kalau itu tuh Kayak seolah-olah So-soan Ustazah gitu ya Padahal Jujur aja Mak Saufa ini ya Masih belajar gitu Bunda ya Jadi Itu tuh sangat Berarti banget Kalau Mak Saufa Baca-baca Afirmasi kayak gitu Dan Itu memang Bener-bener bisa ya Kalau kita yakini Dalam hati kita itu Ya pokoknya Bismillah aja Kita Melakukan Pekerjaan Rumah tangga kita itu Karena Allah Ta'ala Dan Kita biar Semangat terus gitu Dan jangan Putus asa ya Pokoknya Semangat terus Dan demikianlah Vlog emak kali ini Semoga bisa Menginspirasi Bunda-bunda semua Dan juga bisa Bermanfaat Sekali lagi Mohon maaf Kalau Mak Saufa Ada salah-salah kata Terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh